Kemudian yang poin ke-18 Ya Konsepensi Batal perjanjian Jadi kalau perjanjian Abdo Dima itu batal gimana? Kalau misalkannya Perjanjiannya batal Berarti dia ibaratnya kayak Tawanan peran Kalau dia masuk Islam Enggak boleh dibunuh Kalau dia enggak masuk Islam Maka keputusan ada Di Imam Ada di pemimpin Ya Pemimpin bisa mutusin Dia dibunuh Atau Pemimpin bisa mutusin dia Dibebasin Ya Dibebaskan Atau bisa juga Terima tebusan Ya sebagaimana Yang sudah lewat Tentang Aturan Tawanan Nah sedikit lagi Baru kita salat InsyaAllah Berikutnya Orang yang Wajib Bayar jizyah Ini disebutkan Dalam hadith Nafi Dari Aslam Dari Umar Dari Aslam Dari Aslam Dari Aslam Anna Umar Radiyallahu anhu Kataba ila Umara ilajinad Bahwasannya Umar Pernah nulis Kepada para gubernur Apa isinya? Jangan diberlakukan Jizyah itu Bagi para wanita Dan anak-anak Wala tadribuha illa Ala manjarat Alaihil mawasi Ya jadi Jangan ditarik Jizyah Kecuali Dari orang yang Saling menolong Nah Jadi disini Umar Mengatakan Lata tribu jizyah Ala nisa wasibiyah Jangan berlakukan Jizyah itu Bagi Wanita Dan Anak-anak Berarti Ini berlaku Bagi laki-laki Dan Balik Ya Muslim gak? Ya enggak lah Kan biar jizyah Laki-laki dan balik Wala tadribuha Illa ala manjarat Alaihil mawasi Dan Jangan Ditarik jizyah Kecuali Dari orang yang Menguntungin Menguntungkan Ya Ini perlu Ditarik jizyah Baru diputusin Untuk ditarik Jizyah Terus yang terakhir Jizyah ini Ukurannya Berapa? Maka jawabannya Ada dalam Riwayat Mu'al Radiyallahu'an Ya Anak-anak Nabiya S.A.W Bahwa saya Nabi S.A.W Lama Wajjahahu Ilal Yaman Ketika Mengarahkan Mu'az ini Supaya berangkat Ke Yaman Amarahu An yakhu Zamin Kuli Halimin Dinaran Diperintah sama Nabi Untuk Menetapkan jizyah itu Diambil jizyah itu Satu Satu Dinar Atau yang Semisalnya Dari baju besi Dari setiap orang Yang sudah balik Jadi seharga Satu Dinar Ini Kadar jizyah Berarti Kalau kita ditanya Kadar jizyah berapa? Salah satu jawabannya adalah Satu Dinar Atau Boleh juga Lebih Ya Boleh juga Lebih Sama Disebutkan Dalam Riwayat Aslam Bahwasanya Umar Anna Umar Bin Khattab Darabah jizyah Ala ahli Zahab Arba'ina Dinar Umar menetapkan Jizyah ini Buat Orang-orang yang Punya emas Orang yang Duitnya banyak Arba'in Dinar Empat puluh Dinar Waala ahli Warik Arba'ina Dirham Orang yang Duitnya Warik Tertas Artinya Satu emas Duitnya Satu kertas Satu duitnya Banyak Satu duitnya Banyak Perah Empat puluh Dirham Di samping itu Umar juga Menjamu tamu Sesama muslim Selama Tiga Tiga Ini ketetapan Jizyah Bisa Lebih Dari Satu Dinar Kemudian yang terakhir Seorang pemimpin Harus Memperlihatkan Kondisi sosial Ekonomi Masyarakat Nah disini Beliau menggunakan Diwayat An-Abi Nujayh Kultuli Mujahid Dari Abu Nujayh Aku mengatakan Kepada Mujahid Itu Penduduk Syam Mereka Kok Jizyahnya Empat puluh Dinar Sedangkan Orang-orang Yaman Cuma Satu Dinar Itu Ditetapkan Sesuai Dengan Kondisi Ekonomi Jadi Seorang Pemimpin Itu Harus Lihat Kondisi Masyarakat Gimana Makanya Disini Ada Diwayat Kok ahlu Syam Empat puluh Dinar Penduduk Syam Empat puluh Dinar Yaman Cuma Satu Disesuaikan Dengan Ekonomi Masyarakat Wallahual Insyaallah Pada pertanyaan Yang datang Kita masuk Kitab Al-Itak Kitab Yang terakhir Jihad Jelas Insyaallah Ada yang Tidak jelas Ada pertanyaan Satu Kalau ada Tergantung Kebijakan Imam Ya Tergantung Yang punya Perusahaan Imam Pemimpin Atau Terima Diperbarui Atau Tidak Disini Makanya Lihat Seorang Pemimpin Bisa Nelihat Kondisi Masyarakat Wah Ini Duit Sudah Banyak Jangan Satu Dinar Lagi Bisa Jadi Berubah Atau Ini Kitab Kitab Fikih Al-Wajis Terakhir Besok Kitab Masalah Memerdekakan Buddha Nanti Setelah ini Kita Cari Kitab Fikih yang lain Insyaallah Yang mudah-mudahan Manfaat Insyaallah Wallahu'ala Bisa Yang Benar Datang Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Salah Dari Sabri Barak Rafikum Wassalamuala Nabi Muhammad Wa akhir Da'wan Alhamdulillahi Rabbil Alamin